Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman youtuber seluruh dunia semoga semuanya sehat semua dan dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa teman-teman hari ini saya berada di hutan daerah Kutai Kata Negara Bupaten Kutai Kalimantan Timur maksudnya saya disini setengah hari lebih hampir satu hari baru saya sampai hari ini saya akan sudah membenahi pondok juga saya mau buat tempat-tempat naruh-naruh di pondok saya saya akan menginap malam ini disini mungkin saya akan lanjut lagi untuk membuat video-video saya yang lebih bagus dan baik agar teman-teman tidak ketinggalan video-video saya yang kemudian saya upload lagi teman-teman silahkan subscribe pencet bel loncengnya aktifkan notifikasinya agar teman-teman bisa selalu melanjutkan tontonan hidup di alam bebas di hutan Kalimantan Timur khususnya di Kalimantan yaitu Kalimantan Timur nah itulah teman-teman oke silahkan ikuti dan petualangan saya di hutan Kalimantan Timur selamat menikmati kalau tidak punya tali atau ikatannya kita ikat kita bikin ini jadi dia keras dan seimbang sebagai talinya di hutan teman-teman kita pakai akar jadi agar tidak goyang-goyang kita harus bikin pikirnya dari bawah yang enggaknya akarnya terlalu besar bisa cari kecil saya akan mengembangkan kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata akar ini terlalu besar jadi saya harus belah dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati agar ini selamat menikmati ada tubuh nah ini teman-teman selamat menikmati menikmati ya oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati teman-teman teman-teman selamat menikmati 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 menjepit disaatnya menjepit ini tidak akan goyang-goyang dan ini tidak akan jatuh itu fungsinya daripada kita ikat-ikat sini kebanyakan makan ikatan jadi kita ambil simpelnya saja selamat menikmati kita bisa mengikat seperti ini terus lanjutkan begini kita kunci dengan satu kayu kita masukkan lagi disini ya seperti ini teman-teman semua alam Kalimantan Timur ini sangat puas dan juga hutannya juga masih banyak setelah jadi ibu kota nanti apakah Kalimantan tetap seperti ini apakah hutannya akan habis dibabat saya juga tidak tahu yang pasti saya mengajak teman-teman semua seluruh se-Indonesia mari kita sama-sama menjaga hutan dan kepada teman-teman juga dayak Kalimantan mari kita menjaga hutan kita tetap terstari tetap terjaga tetap teraman mari kita membuat hutan adat tanah adat kalau bisa buat perdanya atau undang-undangnya yang kuat untuk menjaga hutan kita ini kita tahu perkembangan zaman semakin pesat kebutuhan manusia semakin banyak apabila apabila kita tidak menjaga memback up dari sekarang saya pastikan 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan di umur saya nanti akan 50 tahun saya yakin hutan kita hanya tinggal 25% yang ada percaya atau tidak ibu kota akan pindah ke Kalimantan Timur seluruh Kalimantan akan merasa dampak kemajuan modern kemajuan jalan bagus atau bagus begitu juga dengan pabrik akan buka dimana-mana apabila hutan kita akan habis kita hanya bilang disini hutan kami zaman dulu hanya cerita tetapi kalau kita jaga dari sekarang kita mulai menjaga hutan adat kita mulai menjaga hutan hutan adat tanah adat kita menjaga alam kita masih bisa mendapatkan tumbuhan seperti pasak bumi kayu obat-obatan di dalam itu kayu penawar sampai dan yang lain-lainnya lah masih akan ada tapi bila hutan kita habis kita tidak akan menemukan lagi bahan-bahan obat yang kita butuhkan atau yang sering kita pakai secara tradisional obat itu obat alam pohon-pohonan itu yang sering kita minum kita konsumsi sebagai obat yang sakit-sakit yang sering kita lakukan kita juga jangan lupa siapapun orang kita dayak kita dukung mereka untuk jadi dokter kita bantu mereka untuk mendapatkan penemuan-penemuan obat di Kalimantan misalnya tumbuhan-tumbuhan di Kalimantan agar tumbuhan-tumbuhan yang ada di dalam hutan Kalimantan bisa dilestarikan bisa terus hidup sampai kapanpun dan tidak akan punah tapi bila hutan kita punah sumber daya manusia kita akan tidak mendukung percaya apa tidak kita akan kehabisan hutan percaya apa tidak bahasa ini tapi ini hanya untuk saya pribadi apabila saya ada kehilapan kesalahan saya minta maaf sebagai suku dayak saya pemuda dayak juga saya merasakan ada hal yang menjadi khawatiran saya sebagai pemuda dayak untuk kehidupan kami selanjutnya ke depan kalau bukan dari sekarang kapan lagi kita untuk menjaga hutan dan alam kita oke teman-teman mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan saya ucapkan sekian dan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh